Intro Mantan pelatih ganda campuran Indonesia Nova Widianto Kini melatih ganda campuran negara tetangga Malaysia Yang belum lama beracik pemain Malaysia Nova Widianto berhasil membawa centang Jito Ewe Menjadi juara dalam turnamen BWF World Tour Super 300 Orange Masters dari 2023 di Perancis Intro Berkat penampilan apiknya centang Jito Ewe Disebut-sebut The Next Tontowi Ahmad Liliana Natsir Oleh pecinta bulu tangkis Malaysia Intro Bagi centang Jito Ewe Gelar ini menjadi gelar juara kedua yang dirai Di bawah Aswan Nova Widianto Pada musim kompetisi 2023 Sebelumnya centang Jito Ewe Meraih gelar juara di Iran Fajar International Challenge Awal Februari lalu Nah, saya memastikan gelar juara Orleans Masters 2023 Centang Jito Ewe Mengucapkan terima kasih kepada sejumlah pihak Salah satunya sang pelatih Nova Widianto Saya pikir penghargaan layak diberikan kepada BAM Badminton Association of Malaysia Rekan tim dan pelatih saya Mereka tidak menyerah pada saya dan terus mendukung saya Meski demikian, Nova Widianto tak ingin terlena dan tergesa-gesa Setelah anak didiknya itu berhasil meraih gelar juara Orange Masters 2023 Mantan pelatih ganda campuran Indonesia itu memang ingin melihat centang Jito Ewe Bersaing di level turnamen yang lebih tinggi Target mereka selanjutnya adalah melakukannya dengan baik di level yang lebih tinggi Terutama di turnamen Super 500 Saya tidak menekan mereka untuk menang Karena mereka harus terus meningkatkan hasil sampai mereka cukup baik untuk melakukannya Saya puas dengan cara mereka berembain Tapi masih banyak aspek permainan yang perlu mereka tingkatkan Mereka juga perlu konsisten Biarkan mereka meregelar dengan cara yang sulit terlebih dahulu dan perlahan Mereka akan lebih konsisten Centang Jito Ewe kini lebih dekat menuju peringkat 20 besar ranking dunia Dimana sekarang masih menempati posisi ke-22 Posisi itu menjadikan mereka sebagai ganda campuran terbaik ketiga yang dimiliki Malaysia Dibawah Tan Kiang Meng Lai Penjing peringkat 13 Dan Galson Huan Lai Sefon Jemi peringkat 8 Terima kasih telah menonton!